Untuk menjaga kepadatan dan kemacatan arus lelintas akibat tingginya angka mudik lebaran 1.444 Hijriah, pemerintah menambah waktu cuti bersama Hari Raya Idul Fitri. Dengan dimajukannya cuti lebaran tersebut, sejumlah masyarakat menyambut positif kebijakan tersebut. Berikut laporan Andromeda Arisal dan Juru Kamera Adih Nugroho. Pemirsa pemerintah telah resmi ini untuk mempercepat cuti lebaran 1.444 Hijriah yang semula pada tanggal 21 sampai 26 April 2023 berubah menjadi tanggal 19 sampai tanggal 25 April 2023. Hal ini dikarenakan pemerintah ini untuk mencegah adanya kepadatan arus lelintas di beberapa puas jalan. Sehingga pemerintah pun menambah 2 hari dan juga mempercepat cuti lebaran agar masyarakat ini bisa memilih waktu cuti lebarannya lebih panjang. Menteri Perhubungan Budi Gunadisadikin menyampaikan bahwa selama musim mudik tahun ini akan ada peningkatan jumlah orang yang akan mudik yaitu sebesar 123 juta orang. Bahkan di Jabodetabek itu sendiri ada peningkatan hingga 47 persen atau sekitar 14 juta menjadi 18 juta orang yang akan mudik selama beberapa hari ini. Untuk mencegah adanya penumpukan kendaraan baik di beberapa ruas jalan sehingga masa cuti lebaran ini ditambah yang semula dari tanggal 21 sampai 26 menjadi tanggal 19 sampai tanggal 25 April 2023. Sehingga masyarakat pun bisa memilih waktu dan hari apa mereka akan melaksanakan cuti lebaran ataupun juga akan mudik. Ada dua lokasi yang menjadi titik rawan kemacetan. Yang pertama adalah Merak, kemudian juga Cipali. Nah pemirsa memang keputusan ini sudah melalui persetujuan dari Presiden Joko Widodo beberapa hari yang lalu dimana melalui rapat terbatas atau ratas Presiden Joko Widodo sudah menyetujui bahwa akan ada penambahan dan juga mempercepat cuti lebaran 1444 hijriah ini. Nantinya akan disetujui melalui SKB tiga menteri salah satunya adalah Menteri Perhubungan, Menpan RB dan juga Menteri lainnya yang akan disetujui bagaimana cuti lebaran di tahun ini. Lalu bagaimana tanggapan dari masyarakat terkait dengan cuti lebaran 1444 hijriah ini yang dimajukan dan juga ditambah waktunya. Mari kita lihat bagaimana tanggapan masyarakat. Mas Feli, ini kan pemerintah saat ini mempercepat dan juga menambah cuti lebaran. Lebih dua hari dan juga lebih awal dua hari. Menurut pendapat Mas Feli seperti apa Mas? Kalau saya sebagai karyawan ya bagus. Setuju-setuju aja? Setuju aja. Kenapa setujunya Mas? Boleh dijelaskan? Ya bisa istirahat lebih lama. Istirahat lebih lama. Bisa mudik. Bisa mudik juga. Mas alasan utama pemerintah untuk memperlama masa cuti ini alasan utamanya adalah untuk mencegah kemacetan. Menurut pandangan Mas Feli seperti apa? Bisa jadi. Buat yang pulang jauh mudik ke luar kota gitu kan. Jadi dia ada waktu dan juga panjang. Untuk memilih. Siap. Terima kasih Mas. Hati-hati jalan ya. Siap. Salah satu alasan pemerintah memajukan dan juga menambah cuti lebaran ini karena untuk mencegah kemacetan. Menurut Mas Feli itu seperti apa? Oh itu sih bagus ya. Karena udah mencegah banget pasti kan Jakarta. Apalagi pas lagi mudik. Terus juga jam kerja kayak gitu. Jadi setuju ya? Setuju aja. Nah pemirsa dari beberapa masyarakat yang kami tanyai terkait dengan cuti lebaran yang dimajukan bahkan ditambah dua hari ini masyarakat Jakarta, khususnya karyawan Jakarta ini merasa setuju. Pertama karena bisa menambah waktu bersama dengan keluarga dan yang kedua juga bisa untuk mencegah adanya kemacetan karena masyarakat bisa memilih waktu mana yang pas untuk dirinya pulang ke kampung halaman. Dari Jakarta, Andromeda Arizal, Adi Nugroho Media Group Network. Terima kasih.